Ini dia 5 hal umum di Indonesia yang tidak akan kamu ketemukan ketika berkunjung ke Malaysia Oh ya ya ini baru saya tau guys ya Orang Indonesia kalau kesana pasti tidak menemukan 5 hal ini ya guys Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di camujib tv guys Oke so jangan lupa untuk tonton terus video ini di channel camujib tv guys Karena banyak sekali istilahnya video-video menarik yang akan saya sajikan kepada teman-teman sekalian Kita akan nonton bareng dan gimana istilahnya respon saya Dan juga istilahnya bagaimana komentar-komentar daripada netizen tentang yang kita komentari Seperti itu ya guys ya Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu culture shock ya di Malaysia 5 hal ini tidak ada di Malaysia Kok bisa guys ya apa 5 hal itu sehingga tidak ada di Malaysia Jom kita tengok videonya ini daripada channel Rahman Wise Let's go Ini dia 5 hal umum di Indonesia yang tidak akan kamu ketemukan ketika berkunjung ke Malaysia Wow Apa itu guys Oke Halo precious people selamat datang di channel youtube Rahman Uais Buat teman-teman pengguna baru atau pengunjung baru dari channel youtube ini Jangan lupa subscribe video Rahman Like, comment, dan juga share Siapa tau video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian Yaps Nah teman-teman semua ada 5 hal umum yang biasa kalian temukan di Indonesia Namun ketika kalian berkunjung di Malaysia kalian tidak akan menemukan hal-hal ini Apa itu? Beberapa waktu yang lalu precious people Rahman menjadi salah satu penerima beasiswa student mobility yang diadakan oleh kampus Rahman sendiri Nah Rahman disana mendapatkan kesempatan selama 12 hari untuk belajar dan mengetahui budaya-budaya yang ada di Malaysia Nah selama ada disana Rahman mengamati terdapat 5 hal umum di Indonesia yang tidak akan kamu temui di Malaysia Apa saja hal-hal tersebut? Simak video berikutnya Oke Yang pertama Kamu tidak akan menemukan aplikasi Gojek di Malaysia Oh oke Aplikasi Gojek atau aplikasi transportasi sejenis Gojek tidak akan kamu temukan di Malaysia Karena hingga saat ini pemerintah Malaysia belum mengizinkan adanya penggunaan aplikasi ini Tapi teman-teman kalian tidak perlu khawatir Kalian dapat menggunakan moda transportasi lainnya untuk mengunjungi berbagai tempat di Malaysia Seperti kalian bisa menggunakan busway, bisa menggunakan MRT, bisa menggunakan taksi dan juga sejenisnya Yang kedua Tidak ada aplikasi dana Buat kalian, user atau pecinta aplikasi dana Karena di aplikasi dana tidak ada biaya potongan untuk admin Kalian harus bersabar dulu ketika berada di Malaysia Oh tidak bisa Karena aplikasi dana tidak ada di Malaysia Namun teman-teman semua, kalian bisa menggunakan aplikasi atau dompet digital sejenis dana Seperti Shopee Pay yang saat ini masih berlaku Oke, yang masih bisa di Malaysia Selain dana, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Shopee Pay Untuk melakukan transaksi non-tunai selama berada di Malaysia Oh jadi bisa untuk ini ya guys ya, Chris dan lain sebagainya itu bisa pakai Shopee Pay Jadi dimudahkan gitu guys ya, karena kalau kita pakai bank langsung kan beda gitu kan Tapi kalau Shopee Pay mungkin lebih oke lah seperti itu ya kan Selain aplikasi dana, teman-teman juga bisa menggunakan kartu debit yang memiliki tanda Mastercard Oh bisa, oke Karena kartu debit jenis ini bisa digunakan sebagai alat transaksi non-tunai di seluruh dunia Nah teman-teman semua, mata uang Indonesia yang ada di dalam kartu debit teman-teman semua Secara otomatis akan dikonversi menjadi mata uang negara tujuan teman-teman Sehingga hal ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan transaksi selama berada di luar negeri Tanpa mengeluarkan uang cash Yang ketiga, kamu tidak akan menemukan kabel listrik ketika berada di Malaysia Nah teman-teman semua, kabel listrik yang bergelantungan merupakan hal umum yang sering sekali kita temukan di Indonesia Di Indonesia betul Jalan, di gang, kalian akan menemukan banyak sekali kabel listrik bergelantungan Tapi di Malaysia, kamu tidak akan menemukan hal seperti ini Karena pemerintah Malaysia menggunakan sistem distribusi bawah tanah untuk menyalurkan aliran listrik dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya Sehingga pemandangan kota dan daerah yang ada di Malaysia terlihat jauh lebih rapi dibandingkan di Indonesia Yang keempat, tidak ada pengemis, pengamen, dan tukang parkir di Malaysia Ya, ya, ini baru saya tahu guys ya Tidak ada pengemis, dan juga pengamen ya Di situ juga, dan yang selanjutnya itu adalah tukang parkir Itu tidak ada ternyata di sana Precious people, di Indonesia sangat umum sekali Betul, betul, betul Menemukan pengemis, pengamen, dan tukang parkir liar nih Yang biasanya selalu ada di Indomaret, ataupun di Alfamart Nah, teman-teman, di Malaysia kalian akan sangat jarang menemukan Oke Tiga profesi Karena di sana sangat dilarang untuk menjadi seorang pengemis, pengamen, dan tukang parkir liar Karena segala hal di Malaysia telah diatur dengan sistematis oleh pemerintah Jadi, sangat-sangat jarang kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini Karena pemerintah akan menghukum warga negaranya yang melakukan tindakan-tindakan tersebut Oke, 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 sebentar Saya, 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 ini guys Pernah lihat itu kan, pernah kita react juga istilahnya Kayak istilahnya jadi, mungkin lebih terkoordinir mungkin Ya, mungkin ya Kalau pengemis-pengemis liar, dan lain sebagainya Tapi kalau kita lihat istilahnya di sana itu kan ada kayak badut, ya kan Kalau di tempat-tempat yang ramai, halayak ramai gitu kan Itu pasti ada kayak badut, terus Buster Ah, Buster, ya kan Pengamen gitu kan Sebenarnya bukan pengamen liar, maksudnya pengamen yang keliling rumah itu nggak Tapi ada tempatnya di situ Mungkin lebih terkoordinir seperti itu mungkin ya di situ Yang kelima, sistem self-service Jika di Indonesia, teman-teman, kalian dibiasakan dengan jasa pelayanan seperti jasa setrika Jasa cuci, jasa air galon Dan juga jasa pengisian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh petugas SPBU Di Malaysia, kalian tidak akan menemukan hal-hal tersebut Karena warga Malaysia telah terbiasa hidup dengan kebiasaan-kebiasaan self-service yang ada di dalam diri mereka Jadi ketika kalian berada di Malaysia Kalian tidak akan menemukan jasa-jasa pelayanan seperti itu Kalian harus mencuci baju kalian sendiri Kalian harus mengisi air galon kalian sendiri Dan tidak lupa, kalian harus mengisi bahan bakar kalian sendiri Ya Oke precious people, itu dia 5 hal umum di Indonesia yang akan kamu temukan di Malaysia Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa like dan kasih saran dong di kolom komentar Kira-kira konten apalagi yang bisa Rahman buat untuk memuaskan waktu bosan kalian Terima kasih, sampai jumpa Alright guys, selesai videonya Dan itulah tadi 5 ya Culture shock yang ada di Malaysia Orang Indonesia kalau kesana pasti tidak menemukan 5 hal ini ya guys Oh my god Dan disini kita akan baca komen Keren, semangat abang kontennya Terima kasih untuk komentar positifnya Silahkan klik tombol subscribe Ternyata tidak begitu banyak Karena ini 2 minggu yang lalu ya Dan kita bisa melihat disini bahwasannya Ketika orang Indonesia kesana pasti ada rasa-rasa culture shocknya Seperti itu Dan abang Rahman Uwais ini Culture shocknya itu ada 5 hal tadi Dan ya saya juga baru berpikir gitu Oh memang tidak ada gitu ya guys ya Terutama istilahnya jarang-jarang orang ngatain istilahnya pengemis disana Terus istilahnya pengamen dan lain sebagainya Kalau disini kan kita sudah biasa gitu Kita ke tempat rame gitu Pasti ada pengamen atau juga ada pengemis Kalau ke Indomaret, ke Alfamaret dan lain sebagainya Ternyata disana itu tidak ada Dan yang paling ini juga istilahnya Kalau kita lihat ya gojek gitu Yang tidak ada disana Terus juga istilahnya parkir liar juga tidak ada disana So ya itu pasti dialami oleh orang-orang Indonesia yang pergi kesana Dan ya begitulah ya guys Tapi disini itu adalah pengalaman pribadi seseorang Mungkin ketika saya kesana juga Pasti ada culture shock Culture shock yang saya alami dan itu tidak dialami oleh orang lain juga Pasti seperti itu ya guys ya Karena tergantung ya yang kita hadapi itu yang mana Seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Rahman Wise guys See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax